Alasan akhirnya bisa bergabung, mengambil keputusan bergabung dengan PCM dan membicarakan soal tarik yang kependek, yang tadi coach berbicara kemudian. Ya kan seperti saya bilang, sebenarnya saya mau menerimanya pun saya akan memikirkan maka-makan. PCM sekarang ini ada dua peluang. Peluangnya bisa degradasi, bisa juga lolos buat besar. Ambil itu, apalagi dia posisi di tengah. Nah, beruntungnya kita masih ada untung juga, yaitu pertandingan dua terakhir adalah home. Kemudian sebelum saya menerima tawaran ini mengiakkan dari manajemen, saya lihat materi pemain hampir manajemen saya kenal. Tapi walaupun ada tadi, dari waktu tahun bilang, kok seperti nggak kompak dengan materi pemain itu satu. Tapi saya mesti berpikir positif, tim ini akan bisa lebih baik lagi. Yang pertama, kemudian kedua, lawan terdekat yang bisa lawan tuban. Ya, jadi saya harus bekerja keras lah. Jadi kalau kita sebagai peluang, ya harus ambil resiko. Ya namanya pertandingan pasti ada menang, ada kalah. Apalagi ini kita sistem kompetisi, pasti ada promosi dan degradasi. Tapi tanggapan dari manajemen, awal manajemen, dan bergabungnya Mas Erwan, Dengan dukungan setiap latihan lain, kenapa kita nggak bisa kerja menghasilkan hal yang baik kalau kita berkolaborasi dan berpikir yang positif. Yang penting kita sama-sama mau kerja dan ikhlas untuk bagaimana PSM ini bisa. Yang pertama kita nggak usah mulut-mulut, menang lah, kita sudah lolos. Terus kita, saya menjanjikan lawan Solo pasti mainnya lebih bagus karena kita ada waktu lima hari, enam hari latihan. Ya kalau memang kita menang, kita nggak bisa pasti lolos. Kita tunggu pertandingan terakhir juga, Marta Pura lawan dia. Karena kalau misalnya menang Marta Pura, kita nggak rancang. Tapi kalau misalnya menang dia, kita lolos. Karena sekarang nasib kita untuk lolos tempat besar, itu tergantung dari pertandingan lainnya. Kecuali kalau kemarin-kemarin.